Oke, jika kalian merasa bahwa DC lapangan itu udah mulai ngancam-ngancem, bakal datang ke rumah dan dia nggak mau pulang sebelum teman-teman bayar lunas utangnya saat itu juga, nah teman-teman nggak boleh takut, nggak boleh panik, dan jangan sampai ngikutin permainan mereka bahwa kalian itu harus pinjam dari tempat lain. Atau mungkin minjol lain, atau mungkin ya sengaja buat galbe di pinjol lain demi untuk membayar tagihan tadi. Karena masalah kalian nggak akan berhenti di sana, masalah kalian akan jadi banyak dan jadi ribet banget ya. Oke, jadi ketika kita menghadapi situasi dengan DC yang seperti itu, tentu saja teman-teman itu pengen harus, setidaknya teman-teman itu harus pengen buat tau ya, kira-kira kalau kayak gitu itu, boleh nggak sih DC lapangan? Nah ya, jadi di surat edaran nomor 19 tahun 2023 itu sebenarnya sudah lengkap untuk tata cara penagihan DC pinjol. Mulai kapan sampai kapan, terus kemudian DC pinjol itu nggak boleh menagi yang gimana, disitu tuh lengkap semuanya. Teman-teman tinggal download aja, itu garantis kok nggak dipungut biaya. Dari website resmi OJK lagi, jadi bukan tipu-tipu, teman-teman download aja dan teman-teman tinggal baca. Setidaknya teman-teman ngerti dan paham nih, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana. Oh iya, sama satu hal lagi ya, buat teman-teman yang mungkin merasa kayak takut, cemas gitu sama DC lapangan. Sebenarnya teman-teman itu nggak perlu takut, apalagi nih di rumah kalian. Mereka itu sebenarnya tidak boleh ngapa-ngapain loh, mereka itu tidak boleh mengancam kalian, mereka nggak boleh. Bentak aja mereka sebenarnya nggak boleh ya, baik secara kekerasan fisik maupun verbal, itu nggak boleh mereka lakukan. Nah kalau misalnya ada kayak gitu, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama jelas, jangan tunjukkan rasa takut. Kalian harus berani dan kalian berhak untuk mengusir mereka dari rumah kalian. Kalau mau nunggu ya silahkan, di depan rumah aja. Jangan di depan pekarangan rumah, ya. Jadi ketika mereka masuk pekarangan rumah dan kalian tidak berkenan mereka ada di situ, itu kalian bisa mengusir. Kalau perlu laporkan polisi pun juga bisa. Ancem aja lapor RTRW gitu loh, bahwa tidak. Ini urusannya bukan urusan yang aneh-aneh, ini urusan-urusan perdata, semuanya sudah diatur undang-undang. Dan pinjamannya pun juga pinjaman secara online kan, jadi bukan yang gimana-gimana. Jadi nggak usah takut, berjuang aja, tetap tenang. Ya mungkin adalah rasa takut itu pasti, tapi pura-pura aja jangan sampai kelihatan takut. Ya karena sebenarnya kita itu juga dilindungi kok oleh undang-undang. Aturannya udah jelas, ketika kita nggak mampu bayar, udah jelas aturannya itu apa aja. Jadi nggak perlu teman-teman merasa kayak bersalah banget gitu ya. Sehingga kalian itu harus sampai ya minjam-minjam tempat lain. Atau mungkin sampai menjual apapun barang yang mungkin kalian butuhkan. Karena ujung-ujungnya teman-teman akan pinjam lagi buat beli barang itu. Karena memang kalian butuhkan. Contoh HP. Ya siapa yang nggak butuh HP? Mungkin kerjaan butuh HP dan sebagainya. Akhirnya kalian minjol lagi buat beli HP. Nyicil lagi, sama aja bohong. Gitu ya. Makin ribet nanti. Belum tentu juga nanti teman-teman minjam di tempat baru. Karena kemarin sempat galbek, pinjamannya cair. Buat beli HP gitu ya. Kalau nggak cair gimana? Kalian ujung-ujungnya akan berusaha nyari pinjol ilegal dan sebagainya. Makin rumenya. Mending bermasalah di satu pinjol aja. Selesaikan abis itu udah. Ya. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan abis itu.